Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang tol ya Tol terpadat di Jawa Timur dan tol angker Itu tol porong Sidwajo, KM 763-756an ya 757 Nah itu kenapa disebut tol angker, karena sering terjadi kecelakaan Tolnya sempit, terus penggunanya banyak, jadi ada menyempit Ini kan tiga lajuran, kanan, tengah, kiri, sama bawah jalan Nanti menyempit, jadi tinggal kanan sama kiri aja Kayaknya sih setelah jembatan ini, Kayaknya Saya pastinya KM 8 lupa Nah itu nanti, oh ini kering, belum hujan Jadi jadi pandangan hujan terus Sampai sini kering, KM 765 porong Nah depan itu ya, itu kayaknya agak penyempitan Ini bagi pemula yang baru bisa belajar mobil dan masuk tol Nah ini ngetesnya disini, tol terpadat di Jawa Timur ya Kalau bisa lulus tol ini, berarti ya harus bisa keluar kota Jadi mulai ruas porong, masuk tol angker Terus masuk tol Sidwajo arah Surabaya Luas tol ini yang bagai tesnya Menguji mental dan menguji keahlian Kalau sudah bisa, sudah santai Berarti sudah sip, sudah siap Ini KM 764 Ini jam 5, ini jam 6 ya, makanya agak-agak gelap Nah, kalau pemula Lebih enak pakai laju tengah memang Lebih enak pakai laju tengah Ini masih KM 764 Kita di lajur kanan Sekarang kita coba pindah lajur ke lajur tengah Nah, ada pertemuan harus ya Perhatikan hati-hati Kita hasilin kiri Perhatikan sebelum, kosong Masada bis masuk ke lajur tengah Nah, biar nih Ram dulu Ya, bisnya ambil kanan Oke, nah ini biar Terjadi penyempitan laju Nah, mulai dari sini Kita hasilin kanan ya Ada truk, kita pakai gajur kanan Mulai dari sini Tol angker dimulai Tol terpadat di Jawa Timur Yang mana tiap hari hampir ada laporan Tabrakan beruntun Dan rata-rata yang terkena itu Lagi lajur kanan, jadi pakai lajur kanan itu hadi-hati ya Hati-hati betul Karena blind spotnya tinggi Ini gigi 5 Oper keempat dulu Jangan problem buka Gas Nah, buat pemula Tetap tenang Tetap santai Perhatikan depan Jaga jaraknya harus jauh Kemudian setiap kali tengok Sepion kanan giri sama sepion tengah Tapi tidak perlu sering-sering Tidak perlu sering-sering Nah, ini karena depan ini base Jadi agak blind spot ya Agak blind spot Nah, base-nya ngambil kiri Kita lihat ada apa di sana Di sebelah kiri Oh, base-nya ambil bau jalan Karena lajur kiri ada truk Kita kurangi kecepatan Jadi kita harus bisa lihat Jauh ke depan sana ada apa Nah, supaya disipasinya bagus Truknya ngeriting kanan Mau ke kanan Otomatis yang lajur kanan Pasti melambat Nah, itu dia Entah truknya nyali pahu Nyali truk juga Oke, pelan-pelan dulu Semuanya pindah ke kanan Nah, ini di lajur kanan Tetap jaga jarak Karena ini padat Tetap jaga jarak Sekitar dia 20 meter Udah bawai Udah bawai Convoy TNI Udah waduh Truknya TNI Nah, kayak enaknya pakai lajur kanan Gini blind spot Jadi gak bisa lihat apa-apa Kita coba sen kiri Kita pakai lajur kiri ya Oh, ternyata ada truk Jadi gak bisa Tetap di lajur kanan dulu Nantri dan terus jaga jarak Nah, awas belakangan ini Ada perbaikan jalan Kuncinya adalah Jaga jarak Jaga jarak aman Yang jauh Ini KM berapa ini 7, 60-an Nah, disini biasanya sering Terjadi kecelakaan Awas Jangan jajiri truk Sekiranya sudah dekat Langsung tancap gas Depan ngerem awas Hasil-hasil Nah, kalau ada pengereman Kita tahu dari lampu-lampu Nyala semua Fungsinya hasil adalah Supaya memberi tanda yang belakang Ada perlambatan Jadi, warah puas pada Tetap di kanan aja Karena di kiri ini ada truk Di belakangnya truk itu Berbahaya Jadi, tetap di kanan dulu Sini Cuman Kita blend spot Blend spotnya tinggi Kalau di kanan Jadi, harus benar-benar Jaga jarak yang jauh Pakai kanan boleh Yang penting jaga jarak yang jauh Awas Innova Masuk, kasih aja Nah, karena kita Pemula Jadi, ya Mending ngalah Resikonya jaga jarak itu gitu Kasih jaga jarak Dimasuki Oper kedua dulu Nah, ini yang dinamakan Tol terpadat di Jawa Timur Karena penggunanya Ngawur Ugal-ugalan Banyak Nah, ini mau masuk Oke Oper tiga Bentar lagi Senia juga mau masuk Tetap jaga jarak aja Jangan nempel-nempel ya Jangan ikut-ikutan Trakut diserobot Akhirnya kita nempel Gak usah Kita tetap jaga jarak Kalau misalkan diserobot Ya, kasihkan aja Ya, win Masuk Daripada kita nempel-nempel Takutnya gak nututi Kalau ngeri Sekarang saya coba Pakai lajur kiri Kalau lajur kiri ada truk Jadi, gak begitu enak Saya kasih tahu Cara pembandingnya Lebih enak lajur kiri Lajur kanan itu gak enak Blast spotnya tinggi Harus jaga jarak Yang jauh Kanan ada pembatas Kiri ada mobil Depan kita gak bisa lihat Apalagi mobil kita kecil Lihat semua pindah ke kiri Ini ada jembatan Awas Hati-hati Rem Dari kejauhan Rem Oke Oper ke tiga dulu Dengan popling gas KM 758 Bentar lagi Exit Cidoarjo Ini 756 Jadi Waspadalah Waspadalah Jadi seperti ini ya Tantangannya Pakai lajur kanan itu Rawan Kecelakaan Atau tabrakan Beruntun Karena kita terlalu Mepet 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 Bagi ini kita jaga jarak lagi Dengan living Nah ini siapa lagi yang masuk Kasihkan aja Nah video ini mau masuk Kita lihat Apakah berani Ternyata dia gak begitu berani Masih sopan Gak begitu Ngaur Nah ini sudah mulai lancar Sekarang kita pakai Lanjut Kiri ya Kalian berhatikan Awas Sebelah kiri ada Mobil sedan Grigo Grigurul Nah ini mobil kencang Oke Tahun tua ini 94 Jadi bisa lari 140 Kalau terawat Ya ada truck Send kanan Perhatikan sepion Kita masuk perlahan Setelah nyalip truck Kita pakai Lanjut Diri lagi Ini enaknya Lanjut Diri ya Sendiri Kita salip Grigurnya Oke Nah ini Nah ini Budai lebar KM75 Lajur giri Atau lajur tengah Lebih enak Lebih aman Oke guys Jadi seperti itu Untuk video singkat Tentang Tau terpadat Dan terangker Dan Resiko pakai Lanjut kanan Jadi kalian harus tahu Kalau pakai lanjut kanan Wajib jaga jarak Yang jauh Gak boleh nempel-lempel Karena itu Selalu kecelakaan Tabrakan beruntun Tabrakan beruntun Selalu di lajur kanan Jarang atau gak pernah Ada di lajur giri Atau lajur tengah Jarang Mungkin di lajur kanan Tak pernah Karena mereka Gak mau jaga jarak Nempel-nempel terus Jaga jarak Takut kemasukan Nah buat pemula Kalau kemasukan Biarkan aja Biar masuk aja Kita ngalah Langsung Surabaya Barang Oke guys Jadi seperti itu Kita langsung Di Surabaya Saya closing aja Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa Di video-video Vlog berikutnya Bye-bye Nah disini Enteng lah Kalian yang penasaran Tol Surabaya Sidoarjo Atau sebagainya Ketika aja Nanti Saat video Mendampingi ini ya Mas Galu ya Bener-bener pemula Baru pertama kali Saya tren langsung Di tol sini Ketika aja Mendampingi Manual Manual Motosat Kata kuncinya Tiga itu Mendampingi Manual Motosat Sebenarnya nanti ada Judulnya terlalu panjang Pokoknya kalian ketik Tiga huruf itu Tiga kata itu Kata kuncinya Mendampingi Manual itu mobilnya Mobil manual Motosat punya saya Jadi biar keluar Ya weh Segitu dulu guys Bapak Yang penting Jangan takut Buktinya Mas Galu lulus Dari Surabaya Sampai situ Harus balik lagi Banyak truk juga Buktinya bisa Jadi kalau dia bisa Kalian juga harus bisa Oke guys Oke bye bye